Insya Allah saya sudah siap untuk memperbaiki hidup saya hidup saya yang lalu itu satu tahun yang lalu jadi malam ini sudah siap sesahadat kan? siap ada yang memaksa tidak? saya tidak dipaksa siapa-siapa dan kesadaran pribadi saya datang sendiri karena saya mencari keselamatan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha penyayang takbir Alhamdulillah sudah sudah sah sudah resmi menjadi pengadut agama Islam ya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT juga akan selalu mensiarkan dan menyuarakan kebenaran Islam serta membinting umat dari upaya pemurtatan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan berita gembira bagi kita khususnya umat muslim karena bertambah lagi saudara baru kita yang memiluk agama Islam dan mengucap dua kalima syahadat sebagai tanda bahawa saudara kita ini resmi memiluk agama Islam agama yang dirahmati Allah SWT beliau adalah warga Tiongha yang bernama Kohdoni beliau bersahadat di pesantrennya Ustaz kita Ustaz Samsul Arifin Nababan jadi kalau Allah SWT sudah menentukan siapa yang mau diberikan hidayah tidak seorang pun yang dapat menghalanginya dan begitu juga sebaliknya apabila Allah sudah menentukan siapa yang akan disesatkan tidak seorang pun juga yang dapat menahannya nah tentunya kita juga patut bersyukur ke hadir Allah SWT nah saudara aku semuanya disinilah letak perbedaan antara mu'alaf dengan para murtadin ya kalau murtadin itu harus didatangi Tuhan terlebih dahulu katanya untuk bisa berubah dan sementara kalau kita di muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT tidak perlu dan tidak harus dijumpai oleh Tuhan karena itu sudah membuktikan bahawa Tuhan adalah yang maha berkuasa yang maha membalak-balikkan hati yang sudah memberikan alat kepada manusia iaitu berupa akal dan pikiran juga hati maka hanya dengan menggerakkan hati maka semuanya akan berubah seketika tanpa harus menampakkan wujud atau mendengarkan suara dan segala macamnya seperti yang kita lihat pada video-video para murtadin baiklah saudara aku semuanya tanpa panjang muka limah langsung saja kita simak videonya selamat menyaksikan Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'ad yang kita hormati saudara kita saudara Koh Doni saya panggil Koh karena beliau ini etnis Tionghoa malam ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa saudara kita namanya Doni saya ingin mendapatkan nama lengkapnya mungkin boleh dijelaskan nama lengkapnya Doni Hartono Wijaya Doni Hartono Wijaya etnis Tionghoa sepertinya Alhamdulillah kelahiran di Jakarta sekarang sudah umur berapa 39 tahun Alhamdulillah beliau hadir ke pesantren kita dalam rangka beliau ingin memeluk agama Islam pada malam hari ini insyaallah akan kita tuntun mengucapkan dua kelima syahadat dan beliau ini setelah dialog dengan saya kurang lebih satu jam yang lalu datang ke lingkungan pesantren kita bertanya seputar keislaman Alhamdulillah setelah mendapatkan penjelasan seputar perbedaan agama Islam dengan agama beliau yang sebelumnya akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau dan malam ini bertekad untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat yang sebenarnya dari setahun yang lalu beliau sudah mulai condong hatinya kepada Islam ya beliau sudah mulai condong hatinya kepada Islam tetapi selama ini belum ada yang nuntun belum ada yang membimbing Alhamdulillah tadi sebelum Maghrib kita bincang-bincang dengan beliau datang ke pesantren bertanya banyak hal tentang keislaman setelah saya jelaskan panjang lebar Alhamdulillah beliau berserah diri insyaallah malam ini malam Senin tanggal 21 Februari tahun 2020 eh 2021 ya insyaallah kita syahadatkan beliau dan minggu yang lalu juga kita baru mensyahadatkan seorang wanita dokter ya jadi artinya seminggu ini kita mengislamkan dua orang Alhamdulillah Alhamdulillah nah saya tidak ingin berpanjang mukuddimah kita yang kita perlukan dari beliau adalah ikrah dua kalima syahadat dan saya tanya dulu kepada Khodoni apa benar malam ini sudah siap masuk agama Islam Insyaallah saya sudah siap untuk memperbaiki hidup saya Alhamdulillah hidup saya yang lalu itu satu tahun yang lalu deh wah itu kacau sekali iya hampir tidak bisa menceritakan jadi belajar temen terus ya bertanya bertanya sampai kira-kira seminggu lalu saya sempat sempatkan saya baru saya baru ketemu tempat bicara dengan teman bertanya-bertanya saya menemukan sesuatu yang disini loh jalan yang bisa terusin gue gitu Alhamdulillah jadi ada yang menyarankan datang ke pesantren muallaf ini untuk agama yang sebelumnya sehingga penuh dengan kekacauan Alhamdulillah setahun yang lalu tanda-tanda Allah berikan hidayah kepada Kodoni diberikan kesadaran ya sudah mulai muncul dan kecenderungannya kepada Islam dan merasa hanya Islam yang bisa memberikan jalan keluar dari problem yang panjang selama ini kira-kira begitu ya Alhamdulillah jadi malam ini sudah siap sesuahadat kan ada yang memaksa tidak saya tidak dipaksa siapa-siapa dan kesadaran pribadi saya datang sendiri karena saya mencari keselamatan Alhamdulillah Barakallahu Nah sekarang saya ingin memberikan penjelasan Kodoni tentu belum tahu apa saja syarat masuk agama Islam karena tadi kita terlalu kilat dialognya sudah keburu Allah berikan hidayah Alhamdulillah saya ingin tegaskan kepada Kodoni bahwa persyaratan masuk agama Islam itu ada dua ya yang pertama Kodoni wajib meyakini bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam kira-kira Kodoni sudah yakin belum yakin tidak ada keraguan Alhamdulillah kemudian yang kedua syarat yang paling mutlak adalah mengikrarkan dua kalima syahadat iaitu yang artinya itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Tuhan dalam bentuk apapun yang sesembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau seramai ini kita kadang-kadang menyembah Tuhan dalam bentuk manusia Tuhan dalam bentuk patung Tuhan dalam bentuk kuburan Tuhan dalam bentuk harta itu adalah salah Tuhan yang kita sembah itu sejatinya siapa Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya itu yang kita sembah jangan menyembah yang lain baru yang kedua aku bersaksi Nadi Muhammad adalah utusan Allah itu saja ketika dua kalimat ini sudah dikerarkan dengan hati yang tulus ya tidak ada paksaan tadi maka seseorang itu sudah sahlah menjadi penganut agama Islam kira-kira Kodoni sudah siap siap lahir batin lahir batin Alhamdulillah kalau begitu Kodoni tundukan pandangan saya minta Kodoni konsentrasi hadirkan hati ya sebelum saya tuntun mengucapkan dua kalimat suhadat ini dan ini merupakan penentu ini pintu kerbang masuk agama Islam saya minta Kodoni berdialog kepada Allah dulu dari hati yang paling dalam sampaikan ya dalam dialog itu kepada Allah dari hati yang paling kecil ucapan syukur terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati Kodoni untuk condong kepada Islam kepada kebenaran ini ini semua adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada hidayah mustahil Kodoni malam ini akan memeluk agama Islam maka sampaikan ucapan terima kasih itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala katakan Ya Allah terima kasih Ya Allah engkau telah berikan saya petunjuk kebenaran Islam sehingga malam ini saya akan bersaksi dihadapan Ustaz Nababan dan dihadapan para santri and Nabat Center Indonesia untuk memeluk agama Islam atas kesadaran pribadi dan tidak ada pihak lain yang memaksa ya tidak ada yang bersama sekali sudah siap oke kalau sudah siap maju ke depan ya agak maju dikit ya saya minta Kodoni pegang tangan kiri aja mikrofonnya tangan kiri pegangnya gini ya saya minta konsentrasi dari hati yang paling dalam nanti ketika mengucapkan dua kalimat sahadat ini harus ya keluarkan semua energi dari hati dari mulut dari pikiran menyatu semua karena ini merupakan detik-detik yang sangat menentukan diperima atau tidak keislaman kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala siap ya sekarang pasang niat dalam hati katakan niat memeluk agama Islam dan berniat meninggalkan seluruh bentuk keyakinan dari agama yang sebelumnya karena dalam Islam tidak boleh ada keyakinan yang ganda Islam Islam saja agama lain agama lain saja tinggalkan semua kepercayaan terhadap agama sebelumnya sekarang terimalah Islam itu secara utuh sudah siap siap tangan kanan begini bersaksi tangan kanan tidak usah lihat saya hadirkan hatinya konsentrasi ketika saya tuntun sekarang ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha penyayang tekankan dari hati ikuti saya ashadu ashadu Allah ilaha ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah putusan Allah putusan Allah takbir Allah alhamdulillah alhamdulillah sudah sudah sah ya sudah resmi menjadi pengadut agama Islam ya selamat Alhamdulillah Allah sudah selamatkan saudara kita kodoni dari neraka menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan keyakinan alhamdulillah dan saudaraku kodoni sejak kodoni mengucapkan dua kalimat sahajat beberapa detik yang lalu maka kodoni sudah resmi menjadi pengadut agama Islam ucapkan alhamdulillah alhamdulillah kami semua mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islamnya dan istiqamah dalam Islam sampai akhir hayatnya amin kemudian setelah berislam ini saya ingin sampaikan beberapa kewajiban kewajiban yang inti setelah kodoni masuk agama Islam yang pertama mulai malam ini kodoni sudah wajib menjalankan solat lima kali sehari semalam yang nanti kita pandu wajib solat lima kali sehari semalam nanti saya tuntun kemudian di bulan Ramadan sebulan dalam setahun bulan Ramadan dua bulan lagi wajib menjalankan puasa selama satu bulan penuh kemudian kodoni kalau punya uang banyak punya harta minimal senilai 85 gram mas wajib mengeluarkan zakat ya dua setengah persen dari harta yang kita miliki siap ya kemudian kalau punya uang banyak lagi diwajibkan kepada kodoni menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah sekali dalam seumur hidup kemudian wajib juga kodoni belajar Islam ini belajar Al-Quran belajar solat hukum-hukum Islam dan lain sebagainya ya itulah kewajiban kewajiban kemudian malam ini wajib pula kodoni ya apa namanya mandi malam ini wajib mandi seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah semuanya niat mandi besar menghilangkan kotoran-kotoran keyakinan sebelumnya kemudian kalau belum disunat dianjurkan untuk disunat dikhitan ya dan kewajiban yang lain nanti menyusul menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar nanti insyaAllah kita bimbing kemudian yang selanjutnya dianjurkan dalam islam juga seorang ketika pindah agama diberikan nama islam nama panggilan sehari-hari saja kalau yang didokumen KTP dan sebagainya susah dirubah tapi sehari-hari dipanggil nama islam kira-kira bersedia saya bersedia mau minta nama apa kira-kira saya berikan nama islam cita-citanya apa kodon ini setelah masuk islam apa cita-citanya biar saya berikan nama sesuai dengan cita-citanya apa kira-kira seperti tadi ingin lebih baik sebelum 10 menit yang lalu gue berubah kira-kira ya saya belum 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 mengucapkan kesaksian saya tadi iya kedepannya setelah ini saya ingin merubah semua yang sebelumnya tidak teratur masya Allah yang sebelum itu yang sebelum itu sangat baiklah diceritakan gitu kalau begitu saya kasih namanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad khairul insan masya Allah takdir ya namanya khairul insan artinya itu sebaik-baik manusia jadi namanya itu khairul insan sebaik-baik manusia ya jadi khairul dia kalau panggil khairul jadi khairul itu adalah sebaik manusia terbaik begitu wah karena tadi cita-citanya menjadi orang yang lebih baik lagi kodoni cerita dulu masa lalunya suram lihat tangannya penuh dengan kato tapi ini sudah dimaafkan oleh Allah ya itu tidak ada masalah karena itu masa jahiliat dulu semua dihapus dalam Islam ini gak ada masalah sekarang sudah menemui hidup yang baru Alhamdulillah terakhir kira-kira kodoni sekarang saya panggil khairul insan suka gak diberikan berita gembira Alhamdulillah suka ya apa itu berita gembiranya apabila khairul insan ini yakin dengan seyakin-yakinnya Islam agama yang benar lalu mempraktekan ajaran-ajaran Islam ini seperti sholat kuasa dan sebagainya maka seluruh dosa-dosamu yang lalu sebanyak apapun telah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bergembira tidak dulu banyak dosa gak banyak banget banyak banget ya nah malam ini khairul insan adalah orang yang paling bersih diantara kami ini ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah tapi jangan bikin dosa lagi ya dulu suka minuman keras hobi sekarang tidak boleh tinggalkan semua itu dan mulai malam ini koh khairul insan ibarat kertas adalah kertas yang putih memulai hidup dari zero dari nol lagi seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya tidak ada dosa Alhamdulillah Alhamdulillah bahagia bahagia Alhamdulillah Alhamdulillah jadi sudah selesai prosesi semua pengislaman saudara kami Alhamdulillah kami semua mengucapkan selamat bergabung dalam agama islam semoga istiqamah dan harus bersabar kalau nanti setelah berislam ini ada cobaan ada cacian dari teman atau dari orang tua dari siapa harus bersabar karena orang yang beriman diuji imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Puji syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kedepannya kita berharap semoga semakin banyak orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan hati dan pikirannya untuk memilih agama islam agama yang benar agama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan serta menambah bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nah demikianlah saudaraku semuanya akhir kalam kalau ada salah kata itu murni dari saya kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati